Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menyiapkan pompa untuk membantu mengairi lahan pertanian yang kini mengering karena dampak kemarau ekstrim. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mendata dari total 1.900 hektare lahan yang terdampak kekeringan, 46 hektare mengalami pusoh atau rusak. Kekeringan dampak dari kemarau ekstrim menyebabkan sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Khususnya di Kabupaten Banjar mengalami pusoh atau kerusakan dengan ciri putir padi tidak berisi. Berdasarkan keterangan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, dari total 1.900 hektare lahan yang terdampak kekeringan, tercatat sebanyak 46 hektare lari nyetakan pusoh. Terbanyak berada di Kecamatan Beruntung Baru, Karangintan dan Astambul. Saat ditemui di lokasi pertanian di Kabupaten Banjar, selasa 19 September, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Nurul Katimah, menawarkan kepada petani untuk melakukan pinjam pakai pompa air guna mengairi lahannya untuk mengantisipasi kekeringan. Kita di Dinas Pertanian melalui UPTD Mekanisasi Pertanian, itu ada bantuan pompa pinjam pakai kepada petani yang memerlukan. Jadi silakan saja kalau ada petani yang membutuhkan pompa air, datang ke Dinas bisa melakukan pinjam pakai. Jadi kalau untuk bantuan hibah memang tidak ada untuk pompa air, tapi kita pinjam pakai. Jadi pinjam pakai selama mereka membutuhkan masih bisa meminjam kepada Dinas Pertanian. Sebelumnya, Armani, salah satu petani Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, mengaku hasil produksi gabahnya turun drastis akibat kekeringan. Dari 20 porong lahan pertanian, hanya menghasilkan 30 plek beras. Padahal biasanya sebanyak 100 plek. Ia pun berharap pemerintah memberikan bantuan pengairan terhadap lahan pertanian di wilayahnya. Ya cuaca hari ini, keadaan panas ini. Ya kalau yang di tinggir karukan ibaratnya itu ada saluran sungai, bisa diairi pakai mesin. Tapi kalau jauh belakang rumah ini, di mana mengambil banjunya, keadaan kawak. Sumur kumpak keadaan juga dapat dari. Makanya ada sumur gali dari Anu kan. Bisa mengambil di Anu. Jadi banyak yang rusak, Pak? Banyak yang, banyak yang, Pak, yang negal panin kira-kira. Ada yang kekeringan. Berapa persen kira-kira? Ya hampir 50 persen, 60 persen-kira kira-kira. Meskipun hasil pertanyaan di beberapa wilayah mengalami pusoh karena dampak kekeringan, Pemkap Banjar optimistis. Produksi padi tahun 2023 dapat menyamai produksi padi pada 2021, sebesar 169 ribu ton atau melampaui produksi padi pada tahun 2022 sebesar 129 ribu ton. Hal itu dikarenakan lahan pertanian di kawasan Lebak Dalam mulai panen yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Desember mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.